Intro Dilansir Simamaung.com Sempat dibantah tentang kedatangan Michael Asien ke Persib Akhirnya menajemen memastikan kehadiran mega bintang tersebut untuk kompetisi 2017 Asien diperkenalkan Persib Selasa, 14 Maret 2017, di Graha Persib Jalan Sulanjana Bandung bertepatan dengan hari jadi Persib ke-84 Hal ini membuktikan bahwa klub kebanggaan Boboto tidak main-main soal mendatangkan pemain bintang Usai gagal mendaratkan Ronaldinho sebelumnya Asien diketahui sudah berada di Indonesia sejak Minggu, 12 Maret ia menjadi topik hangat seharian pada Senin, 13 Maret Usai salah seorang mengunggah foto kebersamaan dengan pemain di Jakarta Berdasarkan data di Transfermark Sang pemain punya inilai kontrak 800 ribu euro atau sekitar 11 miliar rupiah Angka yang dipastikan menjadi paling tinggi dibandingkan pemain asing lain di Indonesia termasuk pemain mahal Persib sebelumnya Juan Belencoso Asien menjadi pemain ke-7 Persib yang resmi direkrut musim ini setelah sebelumnya terdapat nama Imam Arif Ahmad Jufrianto, Supardi, Wilden Shah, Deddy Kusnandar, dan Matsunaga Sohei Ada pula pemain muda promosi Ahmad Basit, Henhen Herdiana, Angga Febrianto, dan Sugianto Ini sekaligus buat kuota pemain asing 2 plus 1 Persib terpenuhi setelah ada nama Vladimir Fujovic dan Matsunaga Sohei Sebelumnya, ex-punggawa tim Nasgana tersebut terbilang mengkilap bersama klub besar Eropa sekelas Real Madrid AC Milan terutama Chelsea Persib juga mesti berhati-hati dengan pemain 34 tahun itu Pasalnya, kekinian ia ditolak beberapa kesebelasan di Liga Sweden Yakni Hammarby, IFK Gothenburg dan Aik selepas diputus kontrak oleh klub Yunani Panathinaikos akibat cedera lutut Dengan segala keistimewaan dan permasalahan yang dihadapi SCN dalam beberapa tahun terakhir Tentu diharapkan Bobo Toh dia menjadi pemain yang tepat Ideal dan cocok untuk skema yang akan diterapkan pelatih Jajang Nurjaman Tepat dan buat Janur tak kebingungan memakai pemain yang sebenarnya sudah ada nama Hariono Kim Yefri dan Deddy Kusnander di pos yang sama Semoga Welcome ESEAN Sekian info dari kami Silakan klik subscribe untuk info selanjutnya Terima kasih Salam Kurang update news Selamat menikmati